Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa MTA TV Dimanapun anda berada kembali kita dalam Inframe MTA TV hari ini Akan kita hadirkan siaran langsung Reportasi langsung dari Wilayah Kewakilan Sukoharjo Terkait dengan Bakti Sosial Donor Darah Pemuda MTA Perwakilan Sukoharjo Yang diselenggarakan di MTA Cabang Grogol 4 Sukoharjo Tersambung dengan Rikan Rahmat Munan dari AMD Keb Yang berada di Lokasi Donor Darah Melalui sambungan Zoom kami siapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah dengan Mas atau Bapak ini Mas Mas ya Pemuda itu Mas minimal om gitu ya Gimana Mas Mulandar Kondisi sekarang persiapan Atau sudah berjalan acaranya Ya Ambulan berhari Dari Ketak Pemuda MTA Sukoharjo Mengerjakan kegiatan berhubarakat Dan berhari-hari Sekarang di MTA Cabang Grobel 4 Keluang Ya sekarang Sudah berjalan Atau Sedang persiapan apa Atau bagaimana Kondisi sekarang Untuk kegiatan ambil Setelah Dari pagi jam Kita berjalan dengan Untuk menarik potensi Atau menarik potensi Dari orang-orang pemuda itu Harus berani dan Bisa mendorongan darahnya Untuk Bersama Jadi Kalau pemuda itu Pasti Kita ambil darahnya Pasti akan terampil Bisa Dengan Ambulan untuk Dari Warga yang Bisa Tua Ambulan itu Biasanya banyak Yang tidak terampil Seperti itu Hmm Harus Pemuda harus berani Untuk Dari Memang masih banyak Yang belum berani Atau tidak berani Mas Ya Jadi Dari Pemuda ini Yang sudah Bisa diambil Di atas 17 tahun Sudah berani Tapi biasanya Dari pemuda itu Tidak berani Untuk Menarik Dan Ini Menyenangkan Dari Ini Sekaligus Nanti Sudah diberi Motivasi Dari PNI Untuk Pemuda Agar Supaya Selalu Bisa Mendorongan Darahnya Nah Baik Karena Fakta Di lapangan Masih banyak Pendonor Calon Pendonor Awal ini Takut Untuk Mendonor Kandalahnya Begitu ya Baik Bagaimana Jalannya Acara Sampai Sekarang Kerjasama Dengan PMI Mana Kemudian Sudah berjalan Seperti apa Mas Munandar Oke Alhamdulillah Sudah berjalan Kita Ber Sama Dengan PMI Tukarjo Dan Hari ini Sudah Tercapai Sekarang 80 Peserta 80 80 Peserta Dan Untuk Target Kita Dari Kita Minta 130 Tapi Dari PMI Sudah Masih Sedihkan 150 Tantuk Oh Begitu Baik Ya Itu Target Target Yang Kita Harapkan Dari PMI Kabupaten Sukoharjo Ada Berapa Bad Mas Yang Dihelar Pagi hari Ini Yang Dihelar Untuk Hari Dari PNI Hanya Di Retebak Saja Untuk Ya Sakyat Sakyat Baik Ya Kemudian Mas Siapa Ataupun Peserta Yang Mengikuti Baktis Sosial Dan Dari Pemuda Ini Mas Ya Untuk Pemuda Dari Pemuda Yang Berputarnya Dari Pemuda Terutama Dan Dari Warga MTA Dan Dari Warga Masyarakat Yang Dari Pemuda MTA Seperwakilan Sukoharjo Dan Warga Masyarakat Di Sekitar Cabang Rogol Empat Ya Posisi Dimana Mas Detail Alamatnya Cabang Rogol Empat Ini Bisa Dijelaskan Alamat Dari MTA Kastum Rogol Empat Itu Di Teluan Teluan Sebelah Mana Mas Selatan Pasar Atau Mana Jalan Apa Gitu Di Utara Pembensin Teluan Jadi 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 Dari Pasar Sebelah Utara Pembensin Teluan Baik Begitu Silahkan Bagi Pemirsa Yang Siang Hari Ini Masih Ataupun Baru Mendengar Lokasi Berdekatan Dengan Cabang Rogol Empat Silahkan Menuju Ke Rogol Empat Untuk Ikut Donor Darah Bila Mena Sudah Saatnya Ya Kemudian Bagaimana Mas Respon Dari Para Pemuda MTA Sendiri Dengan Kegiatan Ini Respon Untuk Pemuda Ambilah Sangat Antusias Kami Dan Dari Kami Dari Panjia Menyalangkan Dan Memberikan Undangan Pada Seluruh Cabang Rogol Setar Setiap Untuk Saya mengirimkan Setiap 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 Begitu Kegiatan Donor Darah Pemuda MTA Perwakilan Sugaharjo Ini Yang Keberapa Atau Sudah Diawali Sejak Kapan Ini Mas Menandar Untuk Donor Darah Pemuda Ini Kita Awali Sejak Pandemi Awal Pandemi Itu Dan Untuk Hari Ini Saya Kita Adakan Kejahatan Di TNI Selama Tiga Periode Tiga Periode Dan Dari Awal Langsung Offline Itu Langsung Kita Adakan Kejahatan Di Cabang Cabian Tiga Sehari Tua Awal Awal Pertama Kali Kita Adakan Kejahatan Di Timajelis Ngomong-ngomong Dengan Agenda Pemuda MTA Perwakilan Sukaharjo Selain Kegiatan Donor Darah Yang lainnya Apa Mas Bisa Disampaikan Silahkan Dari Kami Dari Kesehatan Baru Bisa Menyenggarakan Untuk Kejahatan Dari 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 Bisa Selain Donor Darah Ya Sementara Dari Bidang Kesehatan Baru Ini Untuk Kegiatannya Dua Bulan Sekali Digelar Adalah Donor Darah Untuk Pemuda MTA Ya Dan Harapannya Apa Mas Dengan Kegiatan Seperti Ini Yang Ingin Diraih Goal Project Kedepannya Seperti Apa Berhadapan Kami Dari Yang Kesehatan Dan Pengurus Pemuda MTA Semoga Teman-teman Semua Pemuda Di Koal Project Bisa Selalu Mengikuti Kegiatan Jodera Ini Karena Kegiatan Jodera Ini Adalah Salah Satu Kegiatan Kita Untuk Sama Manusia Dan Juga Untuk Kegiatan Kita Bersama Jelas Begitunya Baik Terima kasih Mas Sebelumnya Sejauh ini Sampai putaran Kedelapan Ini Kendala-kendala Apa Mas Yang Di Lapangan Terjadi Dengan Kegiatan Seperti Ini Untuk Kendala Kami Dari Panetia Ini Terang Yang Kenam Ambil Insya Semua Dan Keserta Dari Keserta Kita Untuk Pemuda Dari Sabtu Banyak Teman-teman Yang Masih Kerja Masih Sekolah Dan Kepun Kuliah Maka Kendala Kita Untuk Keserta Mungkin Tidak Minta Pekat Atau Mungkin Cara Pertama Juga Ada Teman-teman Semuanya Bisa Melakukan Waktu Bisa Menjadi Kekatan Pantai Baik Terima kasih Mas Munandor Semoga Acaranya Berjalan Lancar Semoga Harapannya Sesuai target Yang Kita Harapkan Dan Pemuda MTA Sukoharja Semakin Berinovasi Dalam Berkegiatan Sehingga Pemuda MTA Sukoharja Juga Terlalu Aktif Dalam Da'wah Majlis Tafsir Al-Quran Kita Ini Utamanya Dan Juga Untuk Dahwah Islam Tentunya Agar Kegiatannya Salah satu Syiar Kita Terima kasih Mas Munandor Waktunya Salam Untuk Teman-teman Semuanya Sehat Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Ya Baik Mirsa Demikian Laporan langsung Kita Reportas Inframe Bersama Pemuda MTA Perwakilan Sukoharja Yang menggelar Bakti Sosial Donor Darah Yang digelar Di MTA Cabang Rogol 4 Teluan Kabupaten Sukoharja Bersama Kami Di Channel MTA TV Selamat Menikmati Acara Kami Selanjutnya Jangan lupa Jangan lupa